Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk mengulas atau mereview salah satu novel atau karangan dari anak bangsa yang sangat legendaris dan turun-temurun yang tidak akan pernah lepas dari kita sebagai masyarakat Indonesia Nah maka dari itu tanpa membuang waktu langsung saja kepada informasi bukunya Nah kebetulan saya punya yang versi ini dari pdf ini adalah novel cetakan ke-40 tahun 2006 tertulis disini ya Masih terbitan dari Balai Pustaka Judulnya masih Siti Nurbayakasih tak sampai dan editornya masih tim Balai Pustaka Nah diterbitkan oleh Balai Pustaka Karangan masih sama yaitu Karangan Marah Rusli Nah di buku ini sendiri juga diselipkan pasal seperti layaknya buku dan novel pada umumnya Ada hak cipta, kata pengantar dari penerbit Daftar isi dari novel ini Serta langsung masuk kepada bak pertama di dalam novel ini Nah novel ini sendiri terdiri dari sekitar 346 halaman dan dilengkapi oleh beberapa gambar ilustrasi yang membuat novel ini menarik Oke baik, informasi mengenai novel atau buku ini Yaitu novel ini terbit pertama kali di tahun 1922 Dimana diterbitkan oleh Balai Pustaka Dimana pada tahun 1922 tersebut Balai Pustaka masih dikelola oleh pemerintahan Hindia Belanda Yang sudah berkuasa di Indonesia semenjak abad ke-17 dan sangat berkuasa di tahun 1900-an tersebut Dan novel ini sendiri bertemakan dan berceritakan tentang perselisian antara kebudayaan Minangkabau dengan apa yang terjadi di zaman pemerintahan Hindia Belanda pada saat tersebut Di novel ini sendiri ditulis oleh Marah Rusli, pemuda asli dari Minangkabau Nah pada novel ini sendiri juga terdapat beberapa tokoh utama seperti yang bernama Stin Urbaya dengan Samsun Bahri Dan beberapa tokoh pendukung lainnya seperti Datuk Maringi dan keluarga dari Samsun Bahri ataupun Stin Urbaya tersebut Nah untuk bagian selanjutnya kita akan masuk kepada isu utama atau pokok pembahasan dari novel atau buku ini Isu utama dari novel yang sudah melalui beberapa kali percetakan dari cetakan pertamanya ini pun Akan membawa kita kepada mengikuti dikalikuh kehidupan masyarakat di kota Padang pada masa pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1900-an tersebut Nah isu utama yang diangkat dari novel ini sendiri seperti yang sudah kita dengar turun-temurun dengan cerita yang sudah masyarakat umum ketahui Dimana novel ini berkisahkan romansa diantara dua pemuda yang kisahnya tidak sampai Nah secara singkat ceritanya, novel ini didukung oleh pemeran utama laki-laki yang bernama Samsun Bahri Dan pemeran utama perempuan yang bernama Stin Urbaya Dimana mereka tumbuh dan berkembang bersama-sama dari kecil hingga masuk usia remaja Nah pada usia tersebutlah mereka saling jatuh cinta Namun terpaksa terpisah karena alasan pendidikan pada masa tersebut Di sisi lain juga, keluarga dari Stin Urbaya mendapatkan musibah berupa kebangkrutan usaha Dimana seperti yang kita ketahui bahwasannya Stin Urbaya tersebut merupakan putri dari saudagar kaya raya Atau saudagar pedagang yang masyur di kota Padang pada masa itu Sedangkan si Samsun Bahri sendiri adalah pemuda yang tumbuh atau berkembang di keluarga yang sangat hormat Yaitu anak dari penghulu yang ternama di kota Padang pada masa tersebut Nah novel ini juga didukung oleh peran Datuk Maringgi Dimana Datuk Maringgi ini menjadi tokoh yang merusak atau antagonis diantara yang dituliskan pada novel tersebut Nah singkat ceritanya, Datuk Maringgi inilah yang membuat tokoh si ayah Stin Urbaya ini mengalami kebakaran Nah karena ayah Stin Urbaya ini terlih hutang Maka dari itu dia menawarkan diri dan terpaksa menerima pernikahan yang diatur oleh Datuk Maringgi Sedemikian rupa yang telah disetting untuk mendapatkan Stin Urbaya ini menjadi istrinya Selain dari sisi isu utama menyangkut tentang cerita segi romansanya Menurut saya dari perspektif saya sendiri setelah saya membaca novel ini Saya mengangkat isu utama dimana penulis ingin menyampaikan beberapa pesan moral Atau ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin ingin penulis katakan kekala yang banyak Dimana menurut saya sendiri, novel ini kaya sekali dengan pesan moral Dan menyangkut pembahasan kebudayaan yang terjadi pada masa tersebut Sebagai contohnya saja, pada bab pertama di novel ini Saya menemukan lawasannya novel ini menceritakan bagaimana penampakan antara Sabsu Bahari ini dengan Stin Urbaya Mereka adalah anak-anak yang bisa mengikuti sekolah dengan sangat baik pada masa tersebut Karena kalau melihat dari segi sejarahnya Di tahun 1900-an tersebut, Belanda mendidikan sekolah yang bisa dirasakan atau bisa dinikmati oleh masyarakat di bumi Namun dalam kategori kalangan tertentu saja Nah, seperti si Samsu Bahari ini, dia adalah anak dari salah satu pembulu yang terhormat di Kota Padang Nah, si Stin Urbaya ini juga merupakan anak yang memiliki Orang tuanya memiliki pengaruh yang sangat besar pada masa tersebut Sehingga mereka bisa bersekolah Nah, pada tahun tersebutlah penuh ingin memperlihatkan atau menceritakan Bahwasannya yang bisa bersekolah pada zaman tersebut hanyalah orang-orang dari golongan tertentu Nah, di sisi lain pada cerita ini juga Pengarang memiliki sisi yang terpelajar dari kehidupan pribadinya Sehingga beliau memiliki pemikiran yang lebih jauh daripada masyarakat sekitarnya Ia sudah mengenal tetap cara hidup dan kebudayaan asing Sedikit banyak sangat berpengaruh terhadap jiwanya Sehingga dari dasar itu, timbul gejola pemberontak yang ingin menerobos Adap lama atau kebudayaan lama yang sangat mengekang Dengan ketat dan dianggap oleh Mara Rusli sebagai sesuatu yang tidak perlu terjadi pada masa tersebut Nah, menurut saya sendiri Selain isu utama tentang cinta yang tak tersampaikan sebagai konflik utama pada novel ini Konflik tersebut juga memicu konflik-konflik lainnya Nah, seperti Kita tidak bisa membayangkan ya Bagaimana usia anak-anak pada zaman tersebut Yang masih belasan dipaksa menikah muda pada masa tersebut Atau dikawinkan Atau secara Itu sudah menjadi tradisi turun-temurun Yang dimana pada novel ini penulis mengangkat itu sebagai isu utamanya Nah, dan itu sangat terjadi Sangat menjadi hal yang umum pada masa tersebut Dan menurut saya sendiri juga Novel ini bisa menelisik atau membahas lebih dalam Tidak menemukan sensasi romansi saja Tetapi kita juga akan bertemu dengan pertentangan antar budaya Peran gender Dan hebatnya harta menguasai dunia manusia Dan disini juga penulis mengkritisi budaya pernikahan paksa Yang sering kali dialami wanita pada zaman tersebut Seperti yang telah saya sampaikan tadi Dalam novel ini juga tertuang banyak petua tentang pernikahan Rumah tangga dan gambaran hidup berkeluarga dalam masyarakat Minangkabau Yang dimana penulis ini sendiri tumbuh dan berkembang Ini keluarga atau darah Minangkabau asli Mengapa saya bisa berbicara hal demikian? Karena pada bab pertama atau pada penyampaian awal di buku ini Dikisahkan bahwasannya novel ini merupakan pandangan dari si penulis sebagai narrator Yang sangat dijelaskan bahwasannya Novel ini bukanlah dari sudut pandang si pemeran berupa si Sam Subhari atau Kursi Nurbaya Melainkan ini sudut pandang dari si penulis langsung yang menjadi narrator dari kisah tersebut Merupakan hal baru atau segi yang baru untuk sebuah novel Dimana penulis sebagai narrator pada masa itu Sehingga kisah atau yang ditulis dari si penulis ini benar-benar apa yang dirasakan si penulis pada masa tersebut Sehingga saya bisa menyimpulkan Penulis ingin menyampaikan ide utama atau konflik lainnya Selain kisah percintaan dan lain sebagainya dari segi rumansa Penulis juga ingin menyampaikan bahwasannya budaya yang berkembang pada saat itu Seperti yang telah digambarkan novel yang sudah saya jelaskan tadi Bagaimana pada masa itu pemerintah Hindia Belanda sangat memiliki pengaruh di tanah Minangkabau Dan lain sebagainya Saya melihat sebagai sisi Sangat jelas bahwasannya penulis disini mengungkapkan ceritanya sebagai si generator Dan itu sudah dijelaskan pada bab pertama di novel ini Kesimpulan pribadi saya terkait novel atau buku karangan Marah Rusli ini Menurut saya adalah setiap tokoh di dalam novel ini sangat kuat mendeskripsikan Kepribadian dan perilaku manusia di zaman yang dirasakan penulis Seperti contohnya tokoh Siti Merbaya yang cerdas namun terpaksa melakukan hal yang tak diinginkan Sebab memiliki satu sisi kelemahan Samsubahri sendiri yang berpikiran sangat dewasa dan kuat Namun tetap lemah jika dihadapkan perkara cintanya dengan Siti Merbaya Dan Datuk Maringgi sendiri yang sangat cinta harta, serakah dan curang Demi menambah hartanya dan rela melakukan banyak hal Demi mengumpulkan harta dan menyusahkan banyak orang Ketiga tokoh tersebut membuat atau menciptakan kehidupan baru dalam novel ini Sehingga novel ini lebih membuat suasana yang sangat bagus Dan secara keseluruhan novel ini sangat tidak bisa lepas dari peranan tokoh lainnya Seperti yang disampaikan gagasan penulis Seperti ayah Siti Merbaya, ayah Samsubahri Dan karakter-karakter pendukung lainnya yang membuat novel ini hidup Dan membuat novel ini menjadi karangannya sangat baik pada masa itu Dan menurut saya pribadi juga novel ini sangat menjelaskan Bagaimana kehidupan atau peranan pemerintahan Hindia Belanda Pada masa atau tahun yang diceritakan pada zaman tersebut Sehingga secara keseluruhan sebagai karya sastra Indonesia pada zaman tersebut Novel Siti Merbaya Karangan Marah Rusli ini memang layak disebut sebagai sebuah karya yang luar biasa Dari sastra Indonesia Yang bisa memajukan literatur Indonesia juga khususnya Dan kisah ini juga tidak bisa kita lepaskan Tidak bisa kita lepaskan Karena ini merupakan salah satu karya terbaik anak bangsa yang dimiliki Indonesia Dan saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kita kali ini Saya sebagai yang mereview Minta maaf apabila ada kesalahan kata dan banyak sekali kekurangan dalam video ini Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!